Intro Memperingati Hari Olahraga Nasional, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum membacakan naskah pidato Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyatakan harapan agar olahraga menjadi kebutuhan dalam hidup. Di manapun dan kapanpun, masyarakat harus bisa berolahraga tanpa terpaku pada tempat dan sarana. Hal tersebut sesuai dengan tema Hari Olahraga Nasional tahun ini, yaitu Ayo Berolahraga Kapan Saja Dimana Saja. Wagyu pun berharap, dengan terbiasanya masyarakat Jawa Barat berolahraga, Jabar pun bisa menjadi juara dalam setiap event olahraga, termasuk PON dan Paralimpik. Wujud dukungan Pemprov Jabar untuk para atlet dan pelatih, yaitu dengan meningkatkan anggaran bagi KONI dan NPCI. Bukan hanya bantuan sarana dan prasarana, tapi juga untuk pelatda. Kita tahu olahraga ada olahraga prestasi dan ada olahraga para wisata, dan ada rekreasi. Di sini saya berharap, dengan adanya olahraga prestasi, Jawa Barat bisa menjadi juara dalam setiap event olahraga dan seluruh cabang olahraga, sesuai dengan jargon kita Jabar juara. Termasuk juga dalam Paralimpik, PON dan KONI yang akan dilaksanakan dalam pelatih. Dan menurut informasi yang kami terima, sebenarnya kita sudah siap, tinggal sekarang lagi pelatih. Wagu pun mengungkapkan terima kasihnya terhadap para olahragawan yang tergabung dalam NPCI karena berhasil menyumbangkan medali emas di tingkat internasional, tiga di antaranya atlet.